Halo guru-guru sekolah minggu semua bertemu lagi di channel Anak Terang Ministri Di video kali ini kita mau sama-sama membahas tentang memimpin pujian Kira-kira seperti apa ya yang akan kita bahas Nah kita akan membahas tentang 8 hal yang perlu dihindari atau yang tidak boleh dilakukan Oleh guru sekolah minggu pada waktu memimpin pujian Oke kita simak sama-sama ya Yang pertama tidak menguasai lagu Guru-guru jangan sampai kita tidak menguasai lagu yang akan kita nyanyikan ya Soalnya kita itu mengajak anak untuk menyanyi memuji Tuhan Kalau kita tidak menguasai lagu tentunya kita akan bingung Nah kalau kita sudah bingung terus salah-salah terus nyanyinya tidak benar Bagaimana kita bisa mengajak anak-anak untuk menyanyi lagu dengan ceria Dengan suka cita di hadapan Tuhan Nah untuk itu benar-benar kita harus menghafal lagu tersebut Dan juga menyanyikannya dengan baik Yang kedua tidak bergerak alias diam aja Guru-guru sekolah minggu semua ketika memimpin pujian Jangan sampai kita itu cuma diem aja ya nyanyinya Atau tidak bergerak hanya berdiri di dalam satu tempat aja Soalnya anak-anak itu cara berpikirnya itu adalah konkret Jadi gerakan itu penting buat mereka Supaya mereka bisa lebih mengerti makna dari lagu yang akan dinyanyikan Jadi perlu adanya gerakan-gerakan Ataupun guru ketika memimpin pujian bisa berjalan ke sana kemari juga Ya tapi disesuaikan dengan lagunya juga ya Yang ketiga menyanyi tanpa ekspresi Dunia anak-anak selalu diidentikan dengan keceriaan, happy dan juga suka cita Untuk itu kalau kita sebagai guru memimpin pujian Kita juga perlu ekspresi muka yang ceria dan juga muka yang senang Supaya anak-anak juga tertarik dan juga menarik Keempat tidak ada pengantar lagu atau pengantar lagu yang berlebihan Ketika guru sekolah minggu mengajak anak untuk menyanyikan satu lagu Guru perlu menjelaskan satu arti atau makna dari lagu tersebut Hanya perlu dengan 2-3 kalimat saja sudah cukup Nah jangan sampai langsung ajak nyanyi ya Ayo kita nyanyi lagu ini Jadi bukan hanya sekedar nyanyi tetapi anak harus mengerti apa yang dinyanyikan Tetapi juga perlu diingat jangan sampai pengantar lagu kita itu terlalu berlebihan Terlalu kepanjangan jadi satu cerita deh Jadi hanya perlu 2-3 kalimat saja sudah cukup Yang penting anak-anak mengerti dan tahu apa yang mau dinyanyikan Kelima volume suara yang terlalu kecil atau pelan Volume suara dari guru sekolah minggu yang memimpin pujan itu juga sangat penting Karena volume suara yang tepat ya yang tidak terlalu kecil atau yang tidak terlalu besar banget ya Tapi besar lebih bagus sebenarnya Itu akan menolong anak-anak untuk lebih semangat Tapi kalau suaranya kecil pelan lagi Waduh anak-anak sudah pasti bosen tidak bersemangat dan tidak akan ikut nyanyi deh Kenapa memakai baju yang tidak tepat? Ketika memimpin pujian guru perlu menghindari baju yang terlalu ketat Terlalu kecil atau terlalu pendek seperti itu ya Ataupun yang terlalu formal Karena ketika kita memimpin pujian Puji-pujian sekolah minggu ya secara khusus itu kan identik dengan gerak-gerakan Dengan berjalan kesana kemari Dengan ekspresi dan lain sebagainya Kalau baju yang terlalu ketat dan juga terlalu pendek dan lain sebagainya Tentunya itu akan tidak baik ya Dan juga tidak tepat ketika memimpin pujian Dan justru itu akan membuat anak-anak tidak konsentrasi dengan baik Nah jadi pakailah baju yang tepat Pakai baju yang leluasa untuk bergerak Tujuh Dandanan atau perhiasan yang berlebihan Dandanan atau perhiasan yang berlebihan Itu bisa membuat anak tidak fokus loh Di dalam memuji Tuhan Nanti dia malah melihat perhiasan kita Ataupun dandanan kita yang terlalu menor Untuk itu dandanlah yang secukupnya aja Ataupun sebenarnya tidak perlu memakai perhiasan Nah kalaupun mau berdandan atau mau merias Baiknya itu adalah merias sesuai dengan tema Yang akan disampaikan pada sekolah minggu pada hari itu Misalnya dandanan tema pramugari Karena temanya itu adalah tentang penerbangan Nah itu juga boleh Atau dandanan menjadi pilot Karena temanya itu adalah profesi Dan juga yang lainnya Itu bisa disesuaikan dengan tema ya Nah kalau yang seperti itu Dandanan yang seperti itu adalah Dandanan yang bisa menarik perhatian anak Kedelapan menanyakan hal yang tidak perlu Kadang-kadang tanpa sadar guru-guru Ketika memulai memimpin pujian Suka menanyakan hal yang tidak perlu Seperti Udah makan belum? Udah makan berapa piring? Atau bangunnya jam berapa? Udah gosok gigi belum? Mana giginya? Mana giginya? Nah ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang gak perlu Karena justru akan menghilangkan fokus dari anak-anak Nah seharusnya pertanyaan-pertanyaan Yang kalau mau diajukan oleh guru Itu diarahkan kepada pengantar lagu Jadi disesuaikan dengan lagu yang akan dinyanyikan Jadi supaya anak-anak mengerti makna dan arti lagu tersebut Bukan menanyakan hal-hal yang tidak perlu Dan yang tidak ada hubungannya Dengan apa yang akan dinyanyikan nantinya Nah untuk itu guru-guru hindari lah ya Pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu Yang akan justru merusak konsentrasi anak Oke guru-guru sekolah minggu semua Demikianlah 8 hal yang perlu dihindari Pada waktu memimpin puji-pujian di sekolah minggu Oke semua sampai disini dulu ya Untuk pembahasan video kita pada kali ini Sampai bertemu di video selanjutnya Kiranya bisa jadi berkat ya Buat guru-guru sekolah minggu semua Dan juga bisa menolong guru-guru sekolah minggu Bisa memimpin pujian dengan baik Dengan tepat Membawa anak-anak memuji Tuhan dengan semangat Dan juga anak-anaknya bisa ngerti Dari makna lagu yang akan dinyanyikan Oke jangan lupa di subscribe Like, share dan juga kalian bisa komen ya Oke terima kasih telah menonton Sampai jumpa